Nah, perentukan dulu, saya pacarnya ini namanya saya Syahrul, saya ini orang kaya, lihat nih motornya udah keren Dari jalan kaki pake sandal, pake jam gini, pake topi, itu maksud kamu, itu kamu sudah keren Kamu tanya apa, aku naik apa? Terus kamu naik apa? Kok, ne? Aku poncengan lah Naik inilah mas, nah ini Kalau sama kamu, aku pasti gak punya masa depan Oh, jangan deket-deket, kalau sama orang miskin kayak dia, agak disini aja Kalau kamu mau keluar toks sana-sana, ih, sana aku lo malu ngomong sama kamu Aku-ngaku punya mobil disini Kamu karyawan disini Sudah sampai, Sarah, ayo turun dulu Sara, duduk disini dulu ya Disini dulu, bu Duduk disini, Sarah Disini Kamu haus? Oh, beli minum dulu ya Gak apa-apa, pasal gak nge-repotin nanti Tapi ibu kaya ngomelihkan Oh iya, aku yang beri cang Hahaha Maksudnya, kalau saya belum sendiri, saya kan belum gajian, bu Nunggu gajian dari ibu Ini sekalian ya, kita lagi ngobrol gaji kamu Bener kan gajian? Kok segitu? Iya, gajian Kok gajian? Kok gajian? Itu masih gitu, bu, gajian? Iya, ini saya potong bagi kamu yang untuk bulan ini karena Kok bisa sih, bu, dikotong? Iya, karena bulan ini kerjaanmu kurang bagus karena Tapi kan yang penting nih, ya, bu Kalau kerja kurang bagus itu kan begini, bu Ini kan saya nih, setiap hari berangkat, setiap hari kerja, gak pernah libur Masa cuma dikasih segini, bu, kan kurang Begini, Sarah Saya itu lihat laporan kamu yang bilang ini Ternyata banyak proyek yang belum terselesaikan Banyak hal-hal laporan yang belum selesai Jadi, mohon maaf Sarah, untuk bulan ini gaji kamu yang belum terselesaikan Berasa banyak kebutuhan, bu Iya Kita lihat bulan depan, misalnya bulan ini kamu kerjaannya bagus Gaji kamu saya tambah Saya yakin, bu, gaji saya bagus, makanya bu ditambah sekarang, bu Untuk bulan ini hanya 7-7 bulan sekarang Karena, ya gimana ya Saya mau usaha pokoknya, bu Mau ini saya harus, mau kasih kesempatan Jadi, ini apa, ditambahin lagi, bu Begini Sarah, misalkan Saya lihat bulan ini, misalkan bulan depan pekerjaan lebih bagus Lebih bagus lagi dari yang bulan ini Saya tambah gaji Jadi gak ditambah separuh Mohon maaf ya Sarah Saya juga lihat pekerjaan di sana Kan kasihan juga sama karyawan yang lain Karyawan yang lain itu Mereka sudah bersahap Padahal, bulan ini kebutuhannya Aduh Adik saya menikah Bu kakak saya mau melahirkan Nyenek saya mau selamatkan Emang segini kan gak cukup, bu Saya gak mau tahu Sarah Jadi saya lihat pekerjaan kamu, kalau pekerjaanmu nggak bagus, ya gimana? Kasian karyawan yang lainnya, pekerjaannya bagus sekarang. Ya sudah, Bu. Harus kaya kesempatan, ya. Tapi di tambahnya juga. Iya, saya lihat bulan depan, misalkan pekerjaanmu bagus, laporanmu bagus, selesai semua, proyek-proyek kamu garap semua. Saya pasti naikin, Bu bilang. Beneran ya, Bu. Kalau Sarah, kamu mau makan-makan, ini apa? Oh, Bu, nanti saya tambah, habis uang saya kalau dibuat beli makanan. Cukup, karena cukup. Asalkan kamu berikutur. Makanan apa cukup segini, Bu? Cuma beli ini instan doang, ya, Bu. Ya, makanya kerjaanmu dibagusin, ditingkatkan. Kan setidaknya saya sudah rajin, Bu. Yang penting kan rajin, rajin masuk, rajin sekolah. Sekolah, rajin masuk kerja, Bu. Rajin sekolah. Kan nggak fokus jadinya, Bu, kalau cuma di terima sedikit gini. Semua orang, kalau disuruh kerja, ya memang bisa kerja setiap hari. Berangkat pagi, pulang sore. Tapi kan kerjaannya gimana, Sarah? Berapa sih, Bu? Gini, Sarah, kamu mau tambahan uang? Ya, mau lah, Bu. Pasti mau. Ya, itu ada tugas buat kamu. Tugas apa, Bu? Jangan susah-susah, Bu. Ini... Tapi saya disuruh bersihkan, tuh, ilet. Ini tugasnya gampang. Aku ini sepele. Jadi, saya mau lihat kerja kamu, tapi apa yang saya lihat tugas dari saya? Ya, lihat tugasnya, Bu. Kalau saya disuruh ngepel rumah ibu yang gede, tuh, ya... Nggak juga, Bu. Ini, ini SNK motor tunangan saya. Jadi, saya mau nitip SNK ini, kamu antarkan ke rumah saya. Rumahnya ada di rumah tunggu. Blok C nomor 52. Jadi, saya mau nggak tolong, ini disampaikan ke nama saya, sampaikan, kalau ini dari saya, namanya Pajang. Jadi, saya mau nggak tolong, ini disampaikan. Saya mau lihat kerja kamu. Jadi, cuma antri ini, nih, ke calon tunangan ibu. Namanya nggak susah, nggak, Bu? Alamatnya, alamatnya. Belok kanan, belok kiri, belakang, belakang. Nanti kamu masuk, ada pertigaan, rumah pojokan di rumah tangan saya. Soalnya, saya paling susah, mau cari alamat saya tuh, paling males bertanya. Ya, harus tanya dong, Sarah. Kamu tahu dari mana, kalau nilakan tanya sama orang? Jadi, sekarang kan ada... Kan dilihat dari pekerjaanmu, kan? Kamu aja males tanya. Iya, iya. Jadi, misalkan kamu bisa, kamu bisa menjelaskan juga sini, saya tahu nggak nilakan, ya. Saya lihat, boleh tanya-tanya? Iya, boleh. Bonusnya berapa ya, Bu? Iya, nanti dong. Kalau ada bonusnya, segini satu, Bu? Kan... Nggak, nanti ada bonus dari saya. Beda. Beneran ya, Bu? Iya, jadi, nanti saya tunggu laporan kamu, tugas ini. Kalau misalkan sudah selesai, kamu ke saya. Sekarang ya? Saya kerasa haus, lho, Bu. Mau minum? Iya, ya sudah. Ayo, boleh minum. Katanya, kamu dibelikan ini, iya. Kamu pilih deh, mau makan apa, mau minum apa, tinggal pilih. Terserah kamu, bebas. Beneran ya, Bu? Alhamdulillah ya Allah. Oh, bulan depan sudah kedatangan truk-truk lagi. Dan juga menambah armada untuk beberapa pick-up finish Panther dan Grand Max seperti ini. Semoga saja usahaku makin lancar hidupannya. Tahun demi tahun semakin jaya. Cuman ngomong-ngomong si albed mana ya? Ini barusan bilang mau cuci mobil. Motor juga ditinggal di sini. Ini harusnya karena albed sekarang datang. Dan harusnya juga albed sekarang udah bekerja. Apa dia ada masalah ya? Ban-ban juga udah mulai tipis. Ini harusnya albed juga ganti semua. Garasi juga mulai kotor. Color albed juga masih di jembur di situ. Ini marasi albed color kok di jembur di situ. Nah, itu dia tuh. Bet, bet, bet. Iya, Pak. Coba kesini, bet. Sebentar lagi kan mau nambah armada baru. Iya. Menambah 2 armada, 3 armada. Kok tiba-tiba mobil yang ini katanya mau cuci sama kamu? Kok nggak dicuci sih? Ini karena kemarin musim hujan, Pak. Jadi belum sempat cuci. Biar sekalian kan ini mendung. Biar hujan dulu, ntar saya cuci nih, Pak. Oh, nunggu hujan? Iya. Dicuci air hujan? Nggak. Habis hujan, saya cuci. Jadi nanggung, Pak. Habis dibersihin, kena hujan lagi, cuci lagi nanti, Pak. Kamu ngapain pakai topi kayak gitu? Kayak ke bayan kamu. Cowok dibuka? Nah. Kemarin saya habis liburan. Liburan di Hawaii? Di Hawaii. Sama keluarga nih, Pak. Enak banget jadi kamu ya. Saya aja belum pernah ke Hawaii. Oh, belum pernah? Iya, ajak-ajak dong kawan-kawan. Iya, aman nih, Pak. Hah? Nanti saya ajak. Sama siapa kamu ke Hawaii? Bukannya kamu nggak punya pasangan? Hmm, ini ada, Pak. Sama pacar? Iya, ini baru juga. Yang waktu itu beda lagi nih, Pak. Baru lagi nih, Pak. Kamu. Kapan suksesnya kalau pacaran terus sih, Bet? Katanya kamu mau sukses. Iya, Pak. Ini gimana nih, Pak? Saya kan udah lama kerja di sini nih, Pak. Masa saya jadi penjaga mobil terus nih, Pak? Nggak ada kenaikan pangkat. Bukannya kamu sudah saya kasih tugas. Kamu sudah belajar mobil. Ya, kamu kontrol semua keuangan. Kamu kontrol semua proyek yang keluar. Kan sudah saya kasih jalan. Cuman kamu sendiri yang belum cekatan. Kamu masih banyak sekali melakukan kesalahan. Iya sih, Pak. Tapi gimana ya, kan? Apa ya, Pak? Mobil di sini juga sering kok dibawa sama saudara-saudara kamu. Itu kan ini, Pak. Saya kan udah ijin, Pak. Oh, iya. Deket kok, deket ke sini. Nggak jauh yang itu, Pak. Lagian mobil saya pakai, saya isi bensin lagi, Pak. Kalau nggak diisi ya, kamu dorong, Bet. Ini ngomong-ngomong tadi pagi kamu kemana? Hmm, tadi pagi ini, saya bersih-bersih depan, Pak. Oh, bersih-bersih depan. Iya, bersih-bersih depan. Depan dibersihkan, di sini nggak dibersihkan sama kamu, ya? Iya, justru tadi pas bersih-bersih, Bapak manggil nih. Saya langsung ke sini, Pak. Nih, Pak. Mobil yang satu kemana, Bet? Mobil yang satu lagi nganter kayu, Pak. Bet, sebentar lagi. Saya lapar, Bet. Beli nasi bungkus ya sama kamu? Boleh, boleh. Sama ini, Pak. Tadi ada. Nah, Bapak ini kan baik nih. Saya kan waktu ada kesusahan, sering Bapak ini pinjemi uang ke saya nih, Pak. Jadi gini, Pak, apa? Gimana? Iya, adik saya, Pak. Adik saya lagi sakit nih, Pak. Tadi ngabari, iya. Ini, Pak. Iya, terus? Adik saya sakit, dia lagi sakit berat nih, Pak. Kan kendaraan saya lagi ini, Pak. Saya jual karena lagi ada masalah keuangan, keluarga. Saya bisa pinjem motornya boleh, Pak. Yang ini. Karena ini. Yang Scoopy. Kalau yang... Kurang cepat. Iya. Yang ini. Iya, boleh, Pak. Saya ini, Pak. Apa? Adik sakit, Pak. Butuh ini sih. Apakah kan nganter ke rumah sakit harus cepat nih, Pak. Diam. Bawa. Eh, ini beneran nih, Pak. Boleh? Iya, dibawa aja. Ini ada bensinnya kan udah, Pak? Iya, ada. Banyak. Ini, jadi saya pinjem buat adik saya ini, Pak, ya, Pak. Iya. Oh, boleh. Sama nanti, kalau sudah selesai, langsung saya bawa balik ke sini, Pak. Helmnya jangan dibawa, ya. Oh, iya. Kalau helm saya ada. Motornya nggak ada. Iya. Ini boleh langsung nih, Pak. Iya, silakan dibawa. Yang lama-lama, Bet, ya. Iya. Paling tidak sore kamu udah di sini, ya. Siapa? Pak, ikut saya. Boleh. Helm saya taruh di belakang mobil. Bet, taruh sini aja, Bet. Nah. Sip, mantep. Cati ya. Baik, Pak. Kampulan, Bet. Iya, Pak. Motor gini mah harus pelan. Bisa nggak masukin handphone ke saku? Bisa, Pak. Masukin aja ke pasar aja kalau pinter. Tuh, Pak. Adik saya WA lagi nih, Pak. Iya, cepetan aja kamu. Adik apa pacar, Bet? Adik, Pak. Iya, cepat-cepat. Kamu nggak belajar masuk sama ngeluarin, Bet? Ini kenceng, Pak. Kencengnya. Oke. Masuk saku aja susah. Cuma masuk pacar kamu. Mundur, Bet. Spionnya awas. Jati. Siap, Pak. Terus. Bisa nggak? Ngempe? Ngempe, Pak. Nah, ya terus, Wis. Ini emang agak jinjit gini, Pak. Ketika kamu harus menambah vitamin. Vitamin peninggi badan. Wah, lumayan berat nih, Pak. Iya, berat, Bet. Kenapa nggak beli motor biasa aja sih, Pak? Ah, si Al, Bet. Sudah kerja malah mau pakai motor. Kalau ini ya jalan-jalan. Siliarin deh. Ini langsung saya bawa ya, Pak. Nanti saya kabari kalau udah. Iya, iya. Makasih ya, Pak. Iya. Dinaikin, Bet. Bukan didorong. Ini, Pak. Karena ini masih area kantor. Nggak enak nih, Pak. Suaranya kelihatan. Bet, jangan lupa nasi, Bet. Dua, Bet. Sama kamu, Bet. Oh, iya. Siapa? Betel, Bet. Tinggal masuk ke mana? Nah, nasi rumah ini. Aku sudah capek. Oke. Aduh. Malam panas terwi. Busef, ngasih tugas. Kupikir macam mana nantar tuh. Nantar kan surat ini. Udah gampang. Tadi, usahnya. Mending aku disuruh nyapu rumah Busef yang besar gitu. Di sini. Kok ada cowok pakai ninja lagi? Wow. Apa aku pura-pura bertanya? Apa aku pura-pura bertanya? Sekalian bertanya ya. Aduh. Tocok. Kok pura-pura bertanya? Permisi, Mas. Oh. Wow. Iya, Pak. Kenapa, Pak, ya? Saya gini, Mas. Mau nyari rumah teman saya. Oh, nyari rumah teman di daerah sini? Iya. Oh, iya. Saya caranya mau bertanya. Oh, mau bertanya? Ya, boleh, boleh, boleh. Sebelum saya tanya alamat, saya mau kenalan boleh? Oh, boleh. Nih, kenalkan. Namanya, Syah. Oh, barengan kan? Berarti kita jodoh dong. Iya, kan? Kenalan dulu. Kenalan dulu. Nama saya, Syah. Lalu nama kamu? Panggil saya, Mas Sandak. Oh, Mas Sandak. Wah. Ini motor keren. Cocok nggak saya pakai motor ini? Wow. Cocok ya? Cocok banget, Mas. Aduh, keren nih. Pasti harganya mahal ini. Oh, iya. Mahal banget. Makanya kalau kamu suka sama saya, bolehlah. Kalau nggak panggil kita jalan-jalan lagi ya. Kok jalan-jalan lagi? Kapan kita jalan ya, Mas? Ya kan, nanti lagi kita jalan. Oh? Kamu cari alamat? Iya, nggak tuh? Iya, kan? Iya, kan? Iya, yuk. Tapi saya susah naiknya, Mas. Oh, nggak apa-apa. Nanti naik dulu biar saya yang pegangnya dulu. Saya kan malu, Mas. Mas, abang begini dong. Oh, nggak apa-apa. Saya berat loh, Mas. Cuk, jangankan berat badan kamu. Berat badan motor ini pun ini nggak seberapa. Tapi kalau sama kamu ya nggak apa-apa. Soalnya Masnya kan kecil, tapi memang kuat gitu, Mas. Oh, kuat lah kalau cuma motor kayak gini. Apalagi bergoncing sama Mbak. Siapa namanya tadi? Mbak Marsanda. Sama Mbak Marsanda kuat banget lah. Kenan dan kok pakai nama ini ya. Nama Sarah Maron, tapi dia percaya. Dan nama aslinya siapa, Mas? Kan tadi itu. Sampai dengar, Mas. Oh, ya dengar lah kan. Lagi deket-deket seperti ini, Mas. Sampai dengar. Iya, nama sebenarnya nama saya Sarah. Oh, namanya Sarah. Sarah tuh ada ini bagus loh. Sarah itu kan di bayangan saya itu S kan. Iya, iya. Terus nama saya juga ada S-nya. Berarti double S. Iya, S. S-tung-tung bukan sih. Makanya dari itu. S-tung sama S tuh. Iya, makanya kita kan sudah dari nama sudah pas nih. Dari sisi motor juga udah merah ini warna kesukaan juga. Terus bajunya juga ada sedikit merahnya juga kan. Iya, kebetulan. Iya, pas banget. Iya. Terus, Mas? Ya, terus. Ya kan. Saya kok jadi ini ya. Katanya tadi mau nanya alamat. Saya kok grogi gitu ya. Jangan grogi. Saya padahal mau tanya alamat kok sampai lupa gitu, saya. Iya, alamannya tanya-tanya alamat mana tadi? Aduh. Iya, di sini. Sini mana, Mas? Kembang ya? Iya, di sini dikembang. Nah, enggak maksudnya di rumah nomor berapa gitu kan bisa saya bawa nanti ke alamannya itu. Itu susah mengingat tadi. Wah, mbaknya ini susah mengingat. Ini gara-gara apa? Gara-gara ketemu sama saya apa gimana? Ya, jelas, Mas. Gara-gara ketemu sama saya. Ini motor ini ya. Ini ada kuncinya. Demi kan pakai kunci. Iya, terus Mas. Kalau enggak pakai kunci, mana bisa nyalakan? Iya, ini perlu pakai kunci. Kalau kamu ada kuncinya pastikan. Enggak, saya enggak paham. Enggak paham. Ya, sudah kalau enggak paham. Enggak terusin, Mas. Saya kan pernah salah. Enggak usah enggak usah enggak apa-apa. Enggak jadi dah. Iya, memang. Saya pakai kunci. Seandainya saya pakai kunci terus. Enggak terus? Ya, enggak ada sih. Enggak ada apa-apanya. Baru kenal sudah bikin. Emang enggak bisa ya? Sering gombalin cewek. Enggak lah. Saya enggak bisa. Makanya saya tadi itu. Enggak, saya yakin. Masa saya baru kenal aja sudah. Seperti mau digombal-gombal. Bukan mau gombalin tadi itu. Mau di apa? Menyeriuskan. Kayak gitu. Iya. Terus, Mas. Mau jalan gitu. Ini kalau... Kan alamannya belum ketemu. Bagaimana? Kalau alamannya sudah ketemu, saya siap pakai motor ini. Mana ini? Tapi... Alamat aja dulu mana alamatnya. Alamat. Dibat lihat. Mungkin, Mas. Ya, kenal gitu. Oh, alamannya ini. Ini ya? Oh, bukan di sini nih, Pak. Hah? Iya. Saya salah alamat gitu. Oh, salah. Ini kan alamannya kan ini kan? Jalan cinta. Ini kan alamannya kan ya? Jalan cinta di rumah Syahrul dan Syahrul. Iya kan? Bukan di sini nih. Alamannya di belah sana. Iya kan? Ini salah ini. Jalan cinta, iya. Iya. Kalau saya cinta sama 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 Syahrul, gitu. Iya, kelihatan banget. Apalagi di daerah sini. Kalau alamannya ini kan dikembang, kan ya? Nah, kalau di sini jalan cinta di rumah Syahrul. Jadi nggak pas ini. Makanya mbaknya mending... Alamannya ini. Saya pengen jungkir balik rasanya. Kok bisa gitu, Pak? Dikam balik deket-deket sama sama Syahrul tuh. Asli lho, aku pengen guling-guling rasanya. Kok bisa pengen guling-guling sih ini kan? Iya, apalagi deket kamu yang punya motor keren. Iya, ini motor udah... Siapa sih yang nggak mau? Kamu nggak nanya harganya berapa motor ini? Iya, pasti aku sudah tahu dong kalau mahal. Tahu kan harganya mahal? Ya, tahu. Nah, ini nggak ada apa-apanya. Kalau bisa, aku kasih ke kamu deh. Kalau misalnya kamu sama aku. Sebentar. Kenapa? Siapa tuh? Siapa tuh? Cuman tanah aku. Tapi nggak usah. Dia jalan kakek. Manggil aja ke sini. Mungkin-mungkin dulu. Mas-mas ini, mas-mas. Sini, mas. Mas, tolatoi. Sini, mas. Sini, mas. Oh, iya benar. Hei, hei. Sarah. Kamu mau kemana, Pajar? Kok masih tetap nggak berubah ya? Coba jalan kaki kamu. Ceri makan, lapar. Ini diwartek depan. Hah? Makan diwartek. Oh, dia. Dia siapa dia? Kenal kamu. Oh, ya. Saya menton sempenya. Waktu dulu dia tuh selalu nebeng. Kadang nyontek sama saya. Oh, mantannya? Maaf, perbentukan dulu. Saya pacarnya ini, namanya saya Syahrul. Nggak tanya, kan? Loh. Kok bisa nggak nanya? Saya ini orang kaya. Lihat nih, motornya udah keren. Iya. Jangan ngeremehkan saya kamu. Iya, saya tahu, mas. Motornya emang. Iya, keren lah. Iya, pasti lebih keren dong, Pak. Gaule ya, jauh ya. Masalahnya orang keren itu bukan tergantung dari motor, Sarah. Terus dari apa? Dari tempat bertemunya samehan aja. Dari jalan kaki pakai sandal, pakai jam gini, pakai topi. Itu maksud kamu, itu kami sudah keren. Ngomong dipotong sih, dipotong sampai. Kalau memang semisal orang keren, ya. Itu ketemuan di kafe, paling mudah ya di taman kayak apa. Ini lagi otw sih, mas. Menggu apa sama yang? Nah, ini masih nunggu mbaknya ini, masih mau nganterin alamat ini dulu. Baru nanti yang mengurangkat. Apa maksud kamu? Tanya-tanya. Aku kan cuma panggil kamu, ada apa kesini. Nggak usah sok ikut campur, nggak usah kepo. Mau kemana, mau pergi. Saya panggil aja, dia mau ke sini. Seharusnya kan, kalau misalnya sama yang mau cuek, ya. Nggak usah ke sini, mas. Langsung pergi aja, kayak tadi itu. Kalian berdua ini cocok, ya. Ya, memang cocok dong. Iya lah, ya. Emang cocok ya. Yang kepo itu siapa? Aku tuh jalan ke sana. Sama kamu dipanggil. Aku nggak enggak kalau itu kamu. Tapi aku datang ke sini, setelah aku tanya. Aku kan cuma manggil, cuman memastikan. Itu fajar si miskin yang dulu, apa enggak. Eh, ternyata masih tetap. Masih tetap jalan kaki. Di daerah jalan yang luas begini, masih jalan kaki. Tujuannya kalau kamu bilang ke warteg itu masih jauh banget tuh di situ. Kamu tanya apa? Aku naik apa? Terus kamu naik apa? Nek, aku boncengam lah. Nah, ini lah, mas. Aku lagi naiknya malam. Ya, iyalah. Aku kan juga jalan kaki dong, enggak, bon? Udah, dia kan jalan kaki dia. Aku ada. Biar tadi udah saya antar ke rumahnya tadi. Terus mau ke sini lagi. Mau jalan-jalan, mau ke cafe nanti lagi, mas. Memang kamu di warteg, aduh. Wartegnya, warteg apa lagi di sana, di ujung jalan sih tuh. Tidak jelas wartegnya. Aduh. Ada ketemuan di jalan, saya? Eh, aku tuh lu enggak ketemuan di jalan, loh ya, Fajar. Kalau seandainya. Kebetulan aja ya. Kebetulan ketemu di jalan. Ya, makanya kita... Kok bocorin sih? Tadi wilayah dijemput ke rumahnya. Sekarang kebetulan ketemu di jalan. Ini yang bener yang mana sih? Ya, memang kebetulan, mas. Kita kebetulan ketemu di jalan, terus kebetulan main ke rumah juga. Terus, langsung aku diantar. Motorku ditaruh rumah, terus balik lagi deh ke sini. Nah, itu, mas. Tidak ada tempat lain selain di sini. Nah, kita di sini. Ini cuma mau buat istirahat sebentar, ya. Mas, ini loh. Lihat rumah ini. Mau beli rumah karena rencananya kita, kan. Jadi, kita masih lihat. Lihat dulu. Baru setelah itu kita mau ke cafe, gitu, mas. Kamu lihat, rumah mewah ini. Masa sih, kayak gitu kamu enggak paham? Kalau sama kamu, aku pasti enggak punya masa depan. Oh, pasti jelas sekali. Sekarang aja di jalan kaki, ya. Makanya aja tetap aja, kan. Di mana? Bersyukulah aku tidak berjodoh sama dia. Putus waktu dulu masih SMP. Jadi, aduh. Kalau sampai sekarang, misalnya tetap jadiannya. Kamu agak ke sini, ya, loh. Jangan deket-deket. Kalau sama orang, miskin kayak dia. Agak di sini aja. Kukil saya jadi banyak ketemu orang kayak kalian. Berapa beli moternya, mas? Jangan tanya-tanya. Emang kamu punya uang beli? Iya, iya. Saya enggak punya uang. Nah, makanya itu lebih baik. Diam aja. Enggak perlu nanya. Dia kepingin kayak gini. Pengen kan ya? Siapa yang enggak pengen. Enam udah sekarang pakai motor sport yang kayak gini. Ya, semuanya pengen. Mas, harga ini aja ya, mas. Ini lumayan, mas. Jangan keren beli ininya. Beli ininya aja. Kamu enggak bakal mampu lah. Beli ini apa? Apa itu namanya? Ini kunci ini. Ini mahal lah. Kuncinya aja ini mahal. Kalau misalnya kamu mau beli motor ini, Terus gak ada kunci ini apa? Cuma, mas. Makanya kunci ini mahal. Sudah kamu. Misalnya, kalau kamu mau keluar peksana-sana, Ih, sana aku lo malu ngomong sama kamu. Malu-malu. Kok bisa ya ketemu sama dia? Itu mantan kamu tadi itu? Hmm, mantannya kayak gitu. Kalau udah miskin gitu, syukurlah kamu kuliah tinggalin dia. Soalnya dia kan udah kayak gitu. Udah gak punya apa-apa kan? Lebih baik kamu sama aku kan. Punya motor kayak ini. Terus setelah lagi kan mau beli rumah ini juga kan. Ngecek-ngecek rumah di sini kan. Iya. Sudah, yuk. Jadi apa lah macan? Iya, yuk. Ini pegang. Yang punya mu tadi. Yuk. Mulai dulu. Awas. Ini harus begini nih. Sik. Sik. Mulai dulu. Oh, kan. Kena tanganmu ya? Enggak. Enggak lah. Oh, enggak. Tiupin. Tiupin. Asik. Saya tunggu dulu. Nah, yuk. Naik ya. Iya. Yuk. Udah ya. Nah, sip. Oh, di sini ya? Rumah ini apa? Rumah alamat yang kamu cari itu. Yang saya tahu ini ya? Ini rumahnya ini sih. Bos gitu. Terus kakak saya juga kerja di sini. Iya sih, itu nih. Makan itu platnya itu kayak gitu memang. Itu. PAC itu sama itu juga. Iya. Ini rumahnya bos-bos gitu ya. Itu alamanya disuruh kasih ke siapa sih? Lihat. Fajar? Fajar? Sama dengan tadi, mantan aku tuh Fajar juga. Tapi kan banyak ya nomor Fajar. Iya, mungkin. Oh, mungkin ini nih. Apa? Karyawannya di sini mungkin. Namanya Fajar mungkin. Iya, mungkin. Tapi di sini rumahnya. Masa sih ini? Tahu. Tapi orangnya mana? Tunggu aja. Atau kamu panggil aja dulu? Coba kamu tipepon hubung. Mungkin ada nomornya disitulah. Oh, kamu dikasih nomor tadi? Enggak. Tepukin aku siapun Bu Sefi dulu. Kan Bu Sefi yang ngasih aku tuh. Oh, Bu Sefi. Bu Sefi itu siapa tuh? Saku. 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 Kok ada dia lagi? Eh, kamu kok ngikutin aku? Yang ngikutin kamu tuh siapa sih? Lagi jelas kamu. Iya kamu yang ngikutin aku kesini. Kok? Kita udah di sini. Barusan udah nyampe. Lebih dulu sampai. Sampai ayo. Lebih dulu saya sama ini. Kamu masih penasaran sama aku? Hah? Sampai ngikutin aku kayak kesini? Aku gak penasaran sama kamu. Aku cuma mau ngambil mobil. Aku mau ngambil barang. Mau ngambil mobil katanya. Kamu kasih aman di sini ya, Mas. Opilnya, Mas. Eh, nih sini ya, nih. Gak ada, Mas. Gak ada. Di sebelah kanan, di ujung tuh opilnya ada. Oh, biarin bodo amat lah. Kayak gitu sih. Kamu kesini? Sara, udah aku jelasin. Kamu yang menyusul aku kesini. Udah deh. Bisa, aku duluan yang sampai di sini. Ini tempat aku kok. Ini tempatnya kamu. Kamu karyawan di sini. Mungkin dia karyawan. Aku masih mau ngelamar dia. Bisa jadi kayak gitu. Aku-aku punya mobil di sini. Susah ya ngomong sama kalian. Eh, kita yang susah ngomong sama kamu. Gitu ya? Eh, ini kamu tahu ini mobil maha. Kamu jangan sembarangan pegang-pegang. Kamu kalau di sini, kalau sudah ada bosnya, pasti kamu marahin sama bos di sini. Katanya, ini bos besar ya? Rumah bos besar. Iya, di sini rumahnya bos biasanya. Nah, kamu kok ngapain ke sini? Aku aja ya. Meskipun aku punya uang sama pacar aku, aku gak berani pegang. Iya, berani begini. Sekarang aku tanya, tujuan kamu datang ke sini apa? Mau melemah pekerjaan. Kok bisa ngelamar pekerjaan aja ngapain ya? Kita mau ke sini, mau ada kepentingan lah. Kamu tuh. Aku ngaku ya. Enggak, kok bisa kanya kita ngapain? Iya, jelas. Karena tidak ada selain pegawai saya yang datang ke sini. Kecuali ada kepentingan pekerjaan. Bisa, Sarah? Iya, ini saya masih belum ketemu orang ya, tapi alamannya sudah betul. Oh, ini ibu Sarah. Iya, ibu. Kenangan, ibu. Saya Syahrul, ibu. Saya Syafi, atasannya Sarah. Oh, atasannya. Sarah, kamu yakin belum ketemu sama orangnya? Ibu, ibu. Kan masih baru sampai saya. Saya tadi dulu cari. Saya saksinya. Saya saksinya. Tadi kita udah jalan-jalan. Masih ingat nggak namanya siapa? Fajar. Fajar? Itu orangnya? Oh. Fajar yang sama? Kok tomen pakai baju beginian? Iya kan nyantai. Nggak ada pekerjaan. Mana STNK saya? Oh, jadi kamu ke sini. Ini mengantarkan STNK saya yang disuruh oleh tunangan saya. Kenalin ini tunangan saya. Sarah, gimana sih? Sudah bilang. Itu tugas sepele loh. Bu, tapi saya nggak tahu kalau Fajar nih. Kok, bu, Sifin mau sama Fajar? Kamu nggak tahu Fajar siapa? Fajar ini yang punya tempat ini, Sarah. Yang punya motor. Saya motornya. Emang ada di sini bukannya? Kemarin ada di bengkel ya? Ini motor dia. Motor saya ini, ibu. Ini motor saya. Saya ini apa? Kalau bagi jadi. Loh, saya ini mobil. Ini motornya siapa? Motornya saya, kan? Ini motornya tunanganku. Kok bisa? Dia kok. Halo, Bet. Halo, Bet. Cepat ke garasi, Bet. Ini motor saya kok. Motor saya ini. Motor saya ini. Motor pacar. Motor saya, bu. Ini motor saya, bu. Motornya ini motornya tunangan saya, mas. Iya, platnya kan bisa diganti, bu. Ini motor saya, loh. Iya, bagus. Aneh. Barusan motor saya itu dipinjam sama karyawan saya. Jadi, motor saya juga nggak ada. Ini saya telpon karyawan saya. Apa anak bener? Ini motor kamu atau motor saya. Kalau dari segi plat, nggak mungkin dong. Nomor polisi. Oh, ini ada duplikat. Diganti, mas. Diganti ini. Kemarin saya ganti ini. Saya ganti platnya nomor ini. Berarti saya mengancah duplikat STNK saya. Ini STNK-nya. Kan bukan STNK ini, itu kan. STNK lain, kan. Nah, ini Albed, nih. Bener, kok. Coba-coba ke sini, om. Ini kan sepedanya yang kemarin. Kakak. Kakak kok ke sini? Hmm? Ke sini, Kakak. Nah, ya emang kerja di sini? Ini saya. Pak, kenapa ya? Ngapainmu jemput kakak? Enggak, saya ini. Motor, motor. Motor saya, motor saya. Oh, iya. Kakak, kok mana? Oh, iya. Kamu katanya sakit. Ngapain ke sini, mu? Iya, kan ini, Kak. Ini gimana sih, Bet? Kamu bilang adiknya sakit. Kok bawa motor saya? Iya, lah. Iya. Kamu bilang sakit. Jadi, motor ini kamu bawa jalan-jalan? Enggak ini, buat cek ke puskesmas. Cara, dia siapa? Dia kacar baru saya. Baru tadi, Bu, di depan. Karena dia pakai ninja, dia bloknya. Ini pacar kamu? Kok ganti-ganti kamu ini? Iya, kan. Enggak punya prinsip apa kamu? Enggak, maaf ya, ini gini, Kak. Jadi, ini kan, motornya kan motor ini, Kak. Motor keren. Jadi, ya. Ini, maaf ya, Pak. Ini, saya kira tadi dia memang sakit bener nih, Pak. Saya juga enggak tahu kalau motornya dipakai. Malah ini, buat ngapel, Pak. Ini, maafkan adik saya nih, Pak. Kalau di kamu, saya maafkan. Cuma lain kali, Mas. Jangan mengaku-ngaku atau pura-pura memiliki hak yang sudah dimiliki hak orang lain. Itu untuk kamu. Ya, kamu memang mantan aku. Ternyata, mantan aku yang sudah bekerja oleh ketunangan aku. Pecat aja, Pak. Kalau semisal stand K ini enggak nyampe sama orangnya, jelas-jelas atas nama aku. Iya. Dan aku juga, kamu tahu, aku namanya Fajar. Mana mungkin aku dikeras supir sama kamu? Padahal tadi, saya itu sudah bilang, itu tugas sederhana. Nah, itu tugas sepele, Sarah. Hanya mencari alamat. Iya, kan? Cuma, kenapa bisa tidak menjadi sepele ketika kamu di jalan bertemu seorang laki-laki? Kamu kecantol. Ini yang membuat semua pekerjaan kamu berantakan. Ya, sudah. Sarah, silakan kamu pergi ya. Jalan kaki aja ya. Mas, tolong diantar. Samian berani mengantar, berani menjemput. Samian juga harus bertanggung jawab. Ya, ajarin adikmu tanggung jawab, Bet. Siapa? Ini, minta maaf dulu. Ini bosku ini. Minta maaf ya, Pak. Minta maaf. Nantar, nantar, nantar. Maka saya sudah putus. Masa nggak punya apa-apa. Sudah, Sarah. Beneran nggak jadi ini, Pak. Ya, udah, udah. Pergi, pergi. Sudah, Sarah. Kamu juga pergi. Kamu sakit, kan? Saya pulang dulu ya, Kak. Mohon maaf ya, Kak, ya. Sarah. Nanti ketemuan di rumah, Wes. Mulai besok. Iya, Kak. Kamu sudah nggak usah kerja lagi sama saya. Pak, ini saya minta maaf ya. Nanti saya bilang ya adik saya. Kamu terlalu ceroboh untuk bawa motor. Terus kamu pindah alihkan sama adik kamu. Masa orang sakit kamu suruh bawa motor bus, guys? Masa harusnya kamu antar dong. Iya, Pak. Saya terlalu percaya sama adik saya. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nih, masuk ke rumah deh. Sudah, taruh aja kontaknya, Wet. Aduh. Sudah nggak punya kerjaan lagi. Aku dipecat sama Bu Sethi. Tambah lemes. Nenang belum makan. Hei, Sarah. Aduh. Kesini dulu. Mau kemana kamu? Ya pulang lah. Ngapain? Aku nih sudah tertipu sama kamu. Eh, kamu itu nipu saya tadi ya? Kok bisa ya? Kamulah yang nipu aku. Kamulah. Kok bisa aku? Dari segi apa aku nipu kamu? Ya, kamu tadi ngakunya jadi orang-orang penting. Nah, kamu nggak ngaku-ngaku punya motor. Ya, nggak apa-apa lah orang laki kok. Kamu itu seharusnya... Malu lho, seharusnya... Seharusnya kamu tuh... Seharusnya kamu tuh biasa aja. Nggak usah ngaku kayak jadi orang kaya, jadi orang penting. Jadi anak buahnya bos. Ternyata cuma disuruh ngeri kirim alamat yang kecil aja. Kamu nggak bisa tadi malu-maluin. Kamu juga malu-maluin lho tau. Apa? Aku nggak punya motor ninja. Sudah memang punya. Pantah saja tadi kaku. Mau naik kaku. Mau ngidupin kaku. Semuanya kaku. Ternyata kamu dapatnya pinjem. Iya, nggak apa-apa daripada kamu coba. Daripada kamu. Ya, kamu. Kamu yang diperluannya. Kamu. Kamu. Kamu nggak boleh main kasar seperti itu. Karena aku sudah... Ih, ilfil loh sama kamu. Kamu pergi. Kamu pergi sana dulu. Ya, memang aku mau pergi. Iya, sana pergi dah. Kamu pergi situ. Cepetan pergi. Emang aku mau pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya.